Halo teman-teman, selamat menikmati Halo teman-teman, balik lagi di channel saya, kali ini saya bersama teman saya, Adam, kali ini saya bakal membahas salah satu piharaan saya, yaitu tikus, nah mungkin teman-teman semua pasti heran, kok kenapa sih tikus di pihara, nah yang ada di depan saya ini adalah jenis tikus Dumbo R, atau biasa dibilang sih Dumbo Rexret, ini bisa dilihat, ini namanya si boni, nah ini tikus bah, ini yang biasa dikasih makan peluler, nah ini tikus ini bukan yang biasa sih, kalau di kita kan ada tikus putih itu buat pakan peluler segala macam, nah ini beda, ini masih jenis red, ini masih jenis red, cuman, mungkin beda jenis sih, tikus ini lebih banyak, kalau di luar sana sih banyak di pihara orang, nah mungkin kalau di Indo masih belum banyak yang pihara, karena emang ngerapetin agak susah juga dulu, yang bedain dari tikus ini tuh, nih sorry, sorry coba, nih, kenapa dibilang Dumbo R, nah bisa kelihatan kan, nah yang ngebedain tuh telinganya tuh dia lebar, si telinga lebar, ke satu itu, ke dua, yang ngebedain tikus ini sama tikus lainnya tuh, karakternya, karakter tikus ini emang jinak banget, oh ini emang, kayak kucing, nah bisa dibilang kayak kucing, kayak coba ada melihat, walaupun kita pihara dari kecil, terus nggak pernah kita mainin segala macam, emang karakternya jinak, nggak yang gimana ya, ini bahkan kalau di luar tuh udah enteng banget, kayak orang, kayak tidur, kalau di kita bisa tiduran tuh anak-anak yang pihara hewan tuh tiduran sama kucing, sama anjing tuh nggak, udah nggak aneh, tapi di luaran sana, udah hal-hal yang lumrah sebenarnya, mereka banyak yang pihara tikus ini, Dumbo R, dari mana kainnya? yang pasti dari luar, gue dulu ini dapat dikasih sama temen, dulu cuma beberapa pasang gue dikasih, terus emang gue kembangin, ya akhirnya sebenarnya banyak, di rumah gue cukup lumayan banyak, gue ada banyak juga, ada beberapa jenis tikus ini, nah, ini indukan gue pertama dulu, namanya si Buoni dan Buoni, sebenarnya badannya bisa lebih gede lagi, tapi, bisa lebih dari ini, bisa lebih dari itu, kecuali kita fokusnya, rawatnya satu, misalkan, terus kalau di sini kan ini badannya segini tuh karena gue kawin juga, gue kasih pasangan, jadi mungkin dia fokus ke kawin ya, jadi badannya nggak terlalu fokus, jadi gede, ini standar sih segini, terus, tikus Dumbo R ini, apa ya, yang bakal gue kupas tuh, intinya, tikus ini tuh bisa jadi piharaan, emang tikus buat piharaan, banyak di luar sana yang udah emang, apa ya, udah emang pihara tikus ini, yang buat jadi temen main, gimana sih, kayak pihara, kita pihara kucing, kayak gitu lah, Indonesia banyak, Kak, yang pernah kayak gini? Tahu saya sih, ada, ada, tapi, emang belum begitu banyak, Ada jenis apa aja kali ini, kalau kayak kucing kan? Anggora, ya, kecang, Kalau ini lebih ke bulu karpet lah, lebih ke bulu karpet, terus yang beda tuh, satu ya, bulunya, bulunya, dia agak tebal, tapi dilembut, kayak karpet lah, kedua dari kuping, yang bedain banget tuh dari kuping, Dumbo R tuh jadi tikusnya, kelihatan, sama tikus yang itu beda, tikusnya dia lebar, dia lebih lebar, kedua emang karakter, karakter emang ginak banget, Kalau untuk dari jenis, milan segala macem, mungkin variannya nanti banyak, kalau udah banyak, ya, kita mungkin nanti bisa dipisah-pisah, mungkin sesuai warna, misalkan yang corak belang, seperti ini tuh, motif ini namanya apa? Kalau ini mungkin hampir satu jenis, coba, Nah, motifnya tuh emang warnanya macem-macem, banyak-banyak macemnya, gak hanya putih, abu gitu ya, abu, kalau di film kartun, dan dulu tuh ada, film kartun namanya Rota Twillet, yang tikus jadi koki masak, Oh iya, iya, nah ini tikusnya ini, oh iya, tikus Dumbo R ini, Banyak sih macemnya, banyak jenisnya, banyak, oh iya, gue juga ada, jenis tikus, ini tapi yang botak, Botak gak ada buru gitu, ada, oh iya, nah, ini botak, ini albino mata merah, ini apa gimana? Ah, yang mata merah mungkin bisa dibilang albino, tapi ada juga yang, kalau mata sih gak terlalu ya, Kebanyakan kan yang botak itu, kalau kita lupakan mata merah, tapi ini ada yang merah, ada yang hitam juga, kayak logistik gitu, kebetulan ada yang merah gini, kayak botak ini, yang mungkin bisa dibilang ini albino, tapi ada kok yang jenis botak gini, matanya hitam, nah ini gini, Seru kan, lumayan sih, badannya hangat ya, beda, nah, untuk jenis yang botak ini, emang suhu badannya lebih panas daripada yang bulu, mungkin udah ada kelebihan masing-masing, dia punya kelebihan, kebetulan gue juga ada beberapa untuk kembang biar, si tikus ini, gampang kok, untuk jenis tikus ini, gampang buat dibudidayakan sebenarnya, bisa jadi inspirasi, bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga, siapa tuh ada yang berminat buat pelihara, terus untuk para apa, ngebudidayain tuh gampang banget, tikus ini gampang banget, dari segi pakan, dari segi pakan si tikus ini apa gimana ya, dia normal, kalau di gue sih gue biasa kasihnya cat food, makanan kucing, cat food atau dog food, sama aja kok, semua, terus tambahannya paling sayuran-sayuran gitu, tapi kayak, untuk pakan tambahan-tambahannya kayak sayuran kayak gitu, buah-buahan gak apa-apa sih, kalau tikus kayaknya, apa aja dia mau deh, kita kasih pur, biasanya kan ada pur, kayak pur, pur babi, pur ayam, dia mau kok sama aja, kadang nih di gue kalau lagi, apa, kalau lagi keteter banget, kalau lagi gak ada stock, kadang gue suka kasih gue, apa ya, nasi, itu gue kasih gak apa-apa, mereka mau juga kok, nasi kita campur, pur, ayam, segala macem, dia mau kok pakai sayuran segala macem, Masih padang bos, Masih padang, masih padang bisa, Nah, masih padang bagus tuh, udah ada sayurannya kan, ada dagingnya, ada nasinya, pokoknya yang cakep tuh, Risa, nih, ini untuk yang jenis gak ada bulu, gue banyak, nanti gue kasih lihat ada stock, ada banyak tariannya sih sebenarnya yang tikus ini, dari, yang apa ya, bulu-bulu, dari macem jenis bulunya tuh beda banget nih, ini si boni namanya, ini indukan pertama nih, jadi gue ceritanya dulu tuh emang dikasih sama temen, temen-temen ada yang ngedatengin ke indo, untuk jenis ini, terus emang beliau ngasih, coba nih, ke kemang biakin ya, ternyata dang, dia banyak akhirnya, Alhamdulillah nyampe sebanyak ini nih, yang sebelah ini, sorry, sorry, coba kasih lihat tuh, nah, ini kebetulan kita lagi, tadi lagi beres-beres, nah, lihat dari atas aja, dit, nah, ini anakannya nih, nih, yang ini, yang bulu ini, curi, nah, ini, nah, ini usia 2-3 minggu, 3 minggu, nah, udah 2-3, eh, suri, kasihan takut jatuh, jadi motifnya, emang macem-macem, motifnya tuh kayak ada yang kayak panda, segala macem, kayak hamster lah, gak jauh kayak hamster, nah, ini mata merah nih, ini tenak sendiri ya, ini hasil anakan kemarin nih, ya, mungkin semana-kena udah mulai dipisahin sih, ayam kita, ada juga yang masih pinkis, yang masih apa, yang masih merah-merah banyak, ada beberapa juga, terus, ini botak lagi, nah, saking begonya tikus ini, dia akur loh, dia akur sama, kucing, dia akur dah, kemarin ada, kan ada kucing nih, kucing, kemarin gabung, satu sama kucing, mereka akur, mereka nyaman-nyaman aja, anteng-anteng aja buat main, kalau kayak gini ada yang kayak anggor, enggak abunnya, kalau sampai satunya bulu, kayak gunrong gitu, enggak, enggak, normal bulunya kayak gini aja normal, cuma yang dia ada, dua jenis itu yang berbulu, sama yang enggak ada bulu gitu aja sih, kalau untuk warna ya, lebih banyak yang berbulu, kalau yang berbulu banyak banget, apa jenis macam warnanya banyak banget, maksudnya motifnya ya, ada yang abu, ada yang coklat, jadi kalau film kasun tuh, rotot violet tuh ada, tikus koki, nah ini, ini tikusnya nih kurang lebih gini, ini ada yang krim, krim sama putih, putihnya abu, biasanya gitu aja sih, tapi ada juga yang warnanya gelap juga, ada yang kayak abu polos, abu tua, ada yang agak hitam, ada juga, kalau untuk warna, cuma kelihatan dari tekstur bulu, Dit, sorry, coba nih liat, tekstur bulunya emang kayak karpet, bedanya dia enggak bau, tikus ini tuh enggak bau, kayak tikus, yang biasa buat pakan itu dia enggak bau, apalagi sama tikus buat ya, jadi emang tergantung perawatan kita juga sih, sebenarnya, kalau untuk perawatan, kalau yang anakan tuh yang kecil-kecil, yang baru gua sapi itu gua kasih alas kayak gini, bisa pakai skam, atau serbuk kayu, tapi kalau serbuk kayu terlalu, gimana ya, keras, bukan keras, agak, gua kurang seneng aja bau penusnya sih, kan kalau serbuk kayu suka kecium bau penusnya, agak kurang seneng, biasanya gua kasih taruh di kandang jeruji, kandang besi gitu, tapi bawahnya gua kasih alas pasir, kayak pasir wangi untuk kucing, jadi begitu diapuk, si ayah kucing sama apuknya tuket ke si pasirnya itu, dan enggak kena ke burunya, kecuali dengan kalau dipaksa memakai gex gini, biasanya kan ketika apuk dia, apa, ginjak-ginjak lagi sama dia, bener-bener gila. Terus, apalagi ya, untuk proses perawatan, perawatan enggak susah, biasanya gua tinggal siapin bak, gua kasih air minimal, kerendam setengah badan, nanti gua tinggal cuci, kayak kita mandiin kucing sih, gimana sih, kita mandiin kucing, biasa aja kita mandiin kucing, pakai sabun, pakai ada kita, ada sampo, gua biasa sih, karena sekalian sama kucing, ya kita pakai sampo kucing, sama aja gua sampoin sampo kucing, terus, ditinggal dikeringin, ya kalau ada pengering, itu enggak apa-apa, kalau enggak pun, karena dia pasti ngejelatin si burunya sampai kering, simpel sih, sebenarnya untuk biara jenis tikus, jenis dumbo air ini, dumbo rex-ret, dumbo air, jadi ada dua jenis, yang botak, sama yang bulu, kalau pasaran lagi mau ngejelatin ya, pasaran apa, pasaran harga, nah kalau untuk harga, sebenarnya, varian, bukan varian, karena emang di Indo ini, belum banyak dam, di Indo ini belum banyak, yang penghobi sih, yang piara jenis tikus ini, karena mungkin, mindset kita tuh, ih tikus, ngapain sih, kenapa sih, kenapa sih di piara, banyak, nah, sama, sama halnya, gue pas waktu pertama dulu, waktu pertama dulu, kok tikus ngapain, ternyata emang benar, pas gue coba, oh beda karakternya, dari karakter, dia lebih jinak, dari kupingnya emang kelihatan, lebar banget, terus dia bersih, enggak kotor kayak tikus-tikus, enggak bau, enggak bau, makanya mungkin, di kita masih susah, karena masih jarang, di Indo pun masih ada, cuman ada beberapa temen gue, yang budidaya ini, jadi emang harga tuh, masih jarang, gimana ya, kalau untuk harga, rangenya tuh dulu, kalau dulu ya, ketika masuk ke Indo tuh, untuk jenis yang botak ini, masaran, 3-4 juta, untuk yang jenis botak ya, ini, ah iya, itu dulu kurang lebih, segede gini, sedang gini, segede gini, bisa, ya anak kan sih, baru jumper lah, kalau dihitungannya tuh jumper, nah untuk yang bulu, harganya tuh di bawah, yang botak ternyata dam, kalau yang bulu tuh, kisaran di 3 juta, mungkin untuk yang botak ini, kisaran 4 juta, kurang lebih, kurang lebih sekitar segitulah, karena emang berdayanya, belum banyak juga, saya bisa perirung nih ya, kaya kucing, ini, ini mana sih Bonina, ini gini dan gini, dari pelupiharaan gue dari awal, ini biasa gue lepas di dalam rumah, di dalam segala macam, gue lepas, gak kayak tikus-tikus biasa, gak masuk masuk ke-celas lah gitu, enggak, dia kalau tidur, dia gue taruh di kusin ini, dia gak bakal gimana, diem aja disini, tim karakternya Jina kok, dia lebih pendiem, santai, dari makanan juga gak ribet, terus perawatan gak ribet, itu aja sih deh, pokoknya serulah, pokoknya buat kalian yang mindset, apa ya, mindsetnya lebih yang, lihat, apa ya, lihat tikus tuh yang geli, yang, ah pokoknya menjijikan segala macam, ya inilah buktinya, tikus Dumbo Air, jadi ternyata, tikus tuh gak semua menjijikan loh, itu tikus tuh ada yang emang, khusus buat biarannya juga ya, salah satunya, jenisnya tikus Dumbo, Rex Red ini, atau biasa bilang Dumbo Air, si tikus kukung lebar ini, hei, gue juga udah lama, ini kebetulan emang lagi bersih-bersih, anak-anak, udah lama banget, ngemainin tikus, nah, ciri utamanya, telinga ya, nah, ciri yang paling mencoki, itu dari telinga, cara ngebedainnya dari telinga, dia lebih, kupinya tuh lebih lebar, di belakangnya tuh lebih lebar, lebih ngebulet, terus ya kedua, karakter, karena biarpun kita gak mainin, dalam lama, misalkan, karena kan jarang juga, jarang handle, ah jarang handle, gak sempet apalagi, emang sekarang udah banyak banget, jadi emang ketika, anak-anakan ini, kayak ini, anak-anakan ini, jina kok, mereka walaupun gak kita mainin dari kecil, gak kita mainin dari kecil, terus kita gede pengen mainin, gak apa-apa, mereka jina kok, tetep menang, karakter yang pasti gak bakalan mau, karakternya asik lah, pokoknya recommended buat, kalau kalian mau piarah, pokoknya recommended banget, terus nanteng, ini tuh sama kucing juga, apur udah, main bareng, main bareng, tar coba, gue sorry, tapi kalau udah jenis ini, gak pernah peranteng lah, enggak, mereka apur, nih, sebetulan, botak sama botak, ya, ini botak nih, ini kucing botak, ini apur, mereka apur, main-main gini aja, ngeri, nah kan, ini real versinya Tom and Jerry, itu ini dah, oh, Tom and Jerry versi botak, nah, oke, Tom and Jerry versi botak, kucing botak sama kucing botak, heesh, coba, dah, si blue beranteng gak? ini gak tau emang, kucing yang blokon, atau yang belakang, eh, jadi ngebahas kucing, ya itu sih teman-teman, jadi intinya, ya inilah, tikus botak, inilah tikus dumbo air, gitu kan, tikus si kuping lebar, yang gue tau ada dua macem, jadi, yang satu bulu, yang satu, ranfa bulu, ya, dumbo air sih, biasa disebutnya dumbo air, recommended buat, ya buat biasa kalian piara lah, ada mau dah? boleh, ini dong, oh iya, buat kalian yang nanya, dapatnya dari mana sih, atau gimana sih, ya kalian bisa hubungi, kontak langsung, jawab di kedua, bisa nanti jawab di lah, nanti ada bagian, mudah biasanya tim penjualan, siap, gue bisa kasih bagi indukannya lah, karena emang di Indo, masih jarang sih, tapi ini kak, ayah kucing lahirannya berapa ekor, gitu kan, nah untuk kembang biak, satu indukan ini tuh, bisa yang pernah, paling banyak disitu, sampai 17 ekor, 17 ekor, tapi ada juga yang hanya 4 ekor, anak-anaknya ada yang 6 ekor, cuman dulu, disini tuh, pernah gue sekali beranakku, ini 17 ekor, kelemahan ini nih, gue mau kasih tau, kelemahan yang botak ini dah, kenapa mungkin, teman-teman jadi nanya, kenapa yang botak kok, lebih mahal, daripada yang bulu, padahal kan lebih lucu yang bulu ya, dari warna, macem-macemnya, kayak gimana, nah karena, sepengalaman gue, gue juga kenapa, harganya bisa beda gitu, emang kesatu dulu tuh kan, emang dari saya emang beda gitu kan, ternyata setelah gue biara, gue kembangin, yang botak ini lebih sulit, jadi untuk yang jenis enggak ada bulu ini, lebih sulit, sulit dalam ternaknya gimana, nah ketika gue kawinin, yang jenis botak sama botak, dia belum tentu keluar jenis botak, dan awalnya dulu, ngawinin botak sama botak, dia enggak pure keluar botak, ada yang bulu, kesatu itu, kedua, yang botak ini, ternyata ketika kita, jaduin yang botak, ketika dia beranak, ada dua kendala, satu, indukannya gak mau nyusuin, oh dilepas gitu, dilepas, indukannya mau nyusuin, kedua, indukannya mau nyusuin, tapi susunya gak ada, air susunya tuh gak ada, nah, bocorannya, gue kemarin ternyata setelah, gue piara, gue akalin, ternyata bisa, ini juga yang hasil anakan banyak botak tuh, karena gue bikinnya dua, karena disini udah dulunya kan, dulu gue bikin dua versi, breeding untuk yang nyusuin botak, sama yang berbulu kan, nah, untuk yang sekarang kan, karena udah banyak banget, jadi ketika mau ngejodohin yang botak, gue harus nyiapin juga, ngejodohin yang bulu, nah, jadi ketika yang botak beranak, nanti anakannya, gue ambil, dan gue adopsiin ke yang bulu, oh di asuk gitu ya, gue asuhin ke yang bulu, makanya gue akalin seperti itu, akhirnya, ya alhamdulillah banyak banget, untuk nyusunis botak nanti bisa dilihat lah, ini juga nyusunis botak ngedit, ini banyak banget nih, ini anakannya yang kemarin-kemarin, yang ini, ini anak-anakannya semua, umur berapa nih ya? yang ini udah hampir satu bulan, yang kecil ini berapa? ada yang barulah itu kemarin, baru dua mingguan kayaknya, berumur dua minggu, oke teman-teman, jadi, sekilas bahasan saya kali ini, tentang si tikus, kuping lebar, atau dumbo air, dumbo rexstrat biasanya, kalau kita biasa bilang si dumbo air, gitu, ternyata, gak semua tikus menjejikan, tikus ada yang lucu juga, bisa buat mainan gitu juga, bagaimanapunnya sih, oke, kita lanjutkan ya, sekian bahasan saya, tentang si tikus dumbo rexstrat ini, dumbo air ini, semoga, nambah wawasan, semoga bermanfaat, buat teman-teman semua, oke, Sampai jumpa di video selanjutnya,